Akhir-akhir ini banyak bermunculan di media-media sosial gambar semangka yang menggambarkan tentang bendera Palestina sebagai dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Ini sesuatu hal yang tidak bermasalah dan juga sesuatu hal yang tidak bisa diingkari secara total. Akan tetapi hal yang mungkin akan menimbulkan masalah adalah dengan diikutkannya gambar-gambar kartun makhluk bernyawa bersama dengan semangka tersebut. Ini sesuatu hal. Kemudian hal yang lebih parah daripada itu adalah munculnya hadis-hadis lemah bahkan palsu berkaitan dengan semangka dan keutamaannya. Ada kemudian yang mengirimkan bahwa Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk makan semangka bahwa buahnya adalah buah yang datang dari surga, manisnya adalah manis yang datang dari surga, siapa yang memakannya akan dihilangkan 70 penyakit dari tubuhnya, siapa yang memakannya akan diberikan 10 kebaikan dan dihapuskan 10 kesalahan dan seterusnya. Hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang lemah bahkan palsu. Pada kesempatan ini saya akan menukilkan dan menyampaikan beberapa perkataan para ulama ahli hadis, ahli ilmu berkaitan dengan semangka dan keutamaan-keutamaan semangka atau hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Bagaimana perkataan para ulama kita, pandangan para ulama kita tentang hadis-hadis tersebut? Kata mereka Tidak ada hadis yang sabit, yang benar datang dari Nabi SAW tentang semangka kecuali satu hadis. Yaitu hadis yang dirilatkan oleh Ummul Mu'minin, Aisyah R.A. dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi dalam sunan beliau dan beliau mengatakan hadis ini sebagai hadis yang hasan gharib disuhihkan oleh Sheikh Al-Albani. Dimana Aisyah mengatakan Bahwasanya Nabi SAW pernah makan semangka dan beliau makan bersama dengan rutab. Rutab semacam kurma mengkal. Ini satu hadis yang dikatakan oleh sebahagian ulama sebagai hadis yang paling benar tentang semangka. Meskipun sebahagian lain-lain tetap memandang hadis ini adalah hadis yang lemah. Ada kuli hal tentang hadis bahwa semangka adalah buah dari surga, memakannya dapat menghilangkan 70 penyakit dan seterusnya dan seterusnya. Semua hadis yang berkaitan dengan semangka tersebut adalah hadis-hadis yang lemah. Selain daripada satu hadis yang kami sebutkan tadi. Berkata Imam Ahmad R.A. Imam Ahmad mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih berkaitan dengan keutamaan dari buah semangka. Kecuali bahwa Nabi pernah makan semangka. Itu saja kata beliau. Nabi SAW pernah makan semangka. Tapi tidak ada satu hadis yang sahih berkaitan dengan keutamaan-keutamaan khusus dari buah semangka. Begitupun yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qaim Al-Jawziyah R.A. Beliau mengatakan tentang semangka. Kata beliau tentang semangka. Ada beberapa hadis yang dimunculkan tentang semangka. Tidak ada satupun yang sahih. Kata beliau. Kecuali satu hadis ini saja. Yang beliau isyaratkan adalah hadis Imam At-Tirmidhi yang kami sebutkan di awal. Begitupun yang dikatakan oleh Imam As-Sakhawi R.A. Begitupun yang dikatakan oleh Imam Ibn Al-Jawzi dalam kitab beliau Al-Mautu'ad. Beliau katakan Tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang keutamaan atau tentang semangka. Tidak ada satu hadis pun kata beliau. Beliau sebutkan dalam kitab Al-Mautu'ad. Hadis-hadis yang palsu beliau sebutkan. Begitupun dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah R.A. Dalam majmuk fatawa beliau. Di antara perkataan beliau kata beliau. Wajami'uma yurwa min hadhal jins fahuwa kathibun. Dan semua yang dilewetkan tentang keutamaan-keutamaan semangka. Itu adalah kedustaan kata beliau. Hadis-hadis yang palsu kata beliau R.A. Alikulihal silahkan munculkan logo atau gambar semangka sebagai bentuk solidaritas kita. Sebagai bentuk dukungan atas kemerdekaan Palestina. Tidak menjadi masalah. Tapi tidak perlu kita munculkan hadis-hadis yang lemah. Bahkan palsu tentang keutamaan semangka tersebut. Jazakullahi khairan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.